Sementara itu, pemirsa kegiatan reses anggota DPRD Kota Jambi, Joni Ismet, pada hari Sabtu 4 Maret 2023 bertempat di kantor Kelurahan Pallima, Kecamatan Kota Baru. Dalam kegiatan reses tahap 1 ini, masyarakat banyak mengeluhkan terkait persoalan PDAM dan pelayanan rumah sakit umum daerah Abdul Manap, Kota Jambi. Sabtu 4 Maret 2023, anggota DPRD Kota Jambi, Joni Ismet, menggelar kegiatan reses tahap 1, Kecamatan Kota Baru. Kegiatan reses kali ini, masyarakat banyak menyampaikan mengenai persoalan PDAM. Dalam kesempatan tersebut, Joni Ismet menyampaikan bahwa dalam mendengarkan aspirasi masyarakat pada kegiatan reses tahap 1 kali ini, sejumlah masyarakat banyak menyampaikan mengenai persoalan PDAM dan persoalan rumah sakit Abdul Manap, Kota Jambi. Nantinya, dirinya akan memperjuangkan masuk ke masyarakat tersebut di dalam pertemuan DPRD Kota Jambi, dan akan menyampaikan apa yang menjadi kendala masyarakat di daerah pemilihannya. Banyak keluarga yang bertanya masalah pelayanan PDAM, mereka merasa tidak puas, di mana hanya tengah malam saja hidup, sementara harusnya PDAM sebagai perusahaan pelayanan umum dari pabrik, harusnya tangkap dan respon, artinya harus peningkatan pelayanan. Nah, kemudian masyarakat tadi tahu bahwa tarif dari PDAM ini akan naik, ternyata banyak warga yang menolak. Ya saya sebagai dewan, kan bisa menyamburkan saja nanti itu ke pemerintah, bahwa warga tadi dalam resisi ini banyak yang menolak, menaikkan tarifnya. Dan rata-rata karena kenapa alasan warga santu bahwa, Pak kami lagi susah nih, habis masa pandemi, dan menjelang lagi kami mau lebaran, belum ada kuasa, jadi banyak kebutuhan, jadi belum tepat lah menolak mereka. Berarti kita sendiri menolak, Pak? Insya Allah saya menolak. Sandi, Cik TV, Melaporkan.